halo halo teman-teman semua jumpa lagi di channel YouTube hari Bambang kali ini HP Autolamp kedatangan Nissan Grand Livina ya Grand Livina ini datang ke sini jauh-jauh dari mana Jogja ya dari Jogja untuk pasang bilet ini as Turbo Experience yang all winter ya yang tiga warna jadi ada kuning putih semi-kuning dan juga pengen dipasang alis nanti kita install alisnya juga untuk kondisi headlamnya agak gini yang satu ngembun ya yang satu ngembun nanti sekalian bongkar kalian bersihkan airnya juga nanti minta di poles Mika karena Mika udah cukup menguning ya ini ya customer ini udah tahu dari YouTube ya teman-teman tahu HP Autolamp dari YouTube jadi kemarin udah janjian ini tadi otw langsung dari Jogja sekitar jam 9 sampai di sini jam berapa jam sekitar jam 1 ini jam 1 siang untuk pekerjaan kita kali ini kita pakai slot 3-in ya 3-in ini biletnya 2,5-in daripada nanti mepet atau resiko mentok Mika soalnya kemarin agak mepet banget terakhir masang yang apa IS Turbo Experience dipasangi slot BMB Sport 3-in tuh mepet banget sama Mika ini kita putuskan untuk bobok aja kalau misalkan kalau dikasih 2,5-in itu juga rasanya kecil banget ya kurang kurang bisa penuh makanya kita putuskan untuk bobok aja untuk reflektornya terus ini kita mau poles Mika nya ya kita dikasih 2,5-in ini untuk alis kalau kita setting seperti ini ya terus ke arah sana jadi modele apa ya ini cat nih jadi ini bisa running sand juga ini warna Ice Blue kita coba ini sudah tersetting ya apa untuk headlamp nya ini setelah kita bobok lebih ambles ya ini mundurnya ya sekitar 3 cm mundurnya 3 cm ini kalau tidak kita bobok ya mepet banget sama Mika jadi nanti untuk pengaturan mah bikin repot nanti ini coba ini tiga warna ya kita nyalakan dim setelah tiga warna waktu nyala atau waktu pas malam hari ini menyalakan ini malam di dim ini tetap enggak berubah tapi kalau pas posisi mati atau siang hari kalau ngedim berubah 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 warnanya ya ya kayak gini beda sama yang apa ya yang satu warna ya kalau satu warna ini misalkan pas posisi kuning kita ngedim ya kuning terus enggak berubah ini mirip sekali dengan pokok lamp yang tidak warna kalau kita setting pokok lamp tiga warna seperti ini ya ini yang ini yang ada ternyata headbeamnya beda ya headbeam yang kuning nah ini lebih lebih galak ya headbeamnya agak beda agak beda ya ya emang seperti ini ya ini yang kuning kalau semi-kuning semi-kuning kayak gini kita ngedim jadinya kuning berubah jadi kuning ya kalau standarnya putih ini headbeamnya kurang galak ya lebih galak yang kuning tadi ya emang seperti itu yang tiga warna kalau posisi lampu lampu kota seperti ini ya lampu kota tampilannya seperti ini nanti ketambahan alisnya itu ya alis warna ice blue nah ini posisi Mika ya sudah diamplas mau mandi ya sampai halus tapi ini retaknya udah agak banyak ya ini retaknya udah bisa hilang ya kalau retak-retak rambut gini jadi terus kita nanti kita uap dengan nano burn coating kayak gitu ya ini nano burn coatingnya lebih bersih ya nah ini proses pemasangan Mika nya kembali ya ini satu sisi sudah selesai jadi ini untuk lampu alisnya kayak gini ini patananya ini yang sisi sebelah kiri tadi memang kembunnya parah banget tapi kemasukan air banyak banget tadi terus ini untuk driver untuk BRL nya ya jadi ikutnya lampu kota nanti terus untuk sand running sand nya running jadi dalam pergerjaan kali ini kita tidak pakai relay set ya untuk outputnya ini langsung menuju ke soket H4 bawaan mobil ya ini langsung nancep aja ini ke arah lampu kota jadi di bagian mobil sudah kita pasang juga untuk soket bimelnya tinggal nantepin aja terus ini untuk X-Holtz ya biar antisipasi kalau ada lembab bisa buang panas dari dalam keluar antisipasi lembab-lembab yang ada di dalam headlamp ya karena kalau pas hujan gede itu kan di luar suhunya dingin banget pas lampu nyala panas di dalam panas ya jadi jadi resiko kondensasi kalau tidak dikasih kipas untuk instalasinya ya kayak mobil standar ya tidak ada relay set ini nanti langsung masuk ke sini nah ini saatnya kita setting ketinggian sorotnya ya bila dinaikkan jadi dari sini petinggian disini sampai disana itu tak turun ke sekitar 3 cm di sini biasanya kayak gitu tapi masih bisa diatur naik turunnya tinggal diputar dari sini itu kanan atau kiri dirasakan nanti bisa naik atau turun iya beda saya ngapik olah kuning ya eh dimnya lain ya ini dimnya enggak bisa kayak maksimal gitu untuk bahagiumnya yang putih kalau semi kuning ini ke pas ngedeem itu bisa langsung ganti jadi kuning nah ini untuk running sand nya ya running sand pakai IS ya nah ini untuk pekerjaan di Grand Livina sudah selesai teman-teman ini customer dari Jogja tadi berarti 5 jam kita ya dari jam 1 sampai jam 6 nih selesai 5 jam untuk pekerjaannya tadi Poles Mika terus install gitu running running sand sama install bilet ya kita coba lagi sekali lagi untuk lampu dekat dim oke yang kuning iya oke terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya sampai jumpa di video saya sampai jumpa di video saya